Intro Inilah video amatir milik seorang nelayan yang berhasil selamat dari terjangan gelombang tinggi di perairan Pulau Panjang, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang. Para nelayan ini sedianya akan mencari ikan, namun perahu terbalik karena gelombang tinggi di tengah perairan Laut Pulau Panjang, Kamis yang kemarin. Beruntung semua nelayan dapat dievakuasi oleh nelayan lain yang tengah melintasi perairan di sekitar lokasi. Kenam orang nelayan yang berada di kapal pada saat itu selamat dan tidak mengalami luka yang serius. Namun perahu belum bisa dievakuasi oleh anggota Pol Air, Polda Banten, akibat angin dan ombak masih tidak memungkinkan. Rencananya petugas gabungan akan menarik perahu dari tengah ke pinggir pantai. Perisiwa tersebut masih dalam penyelidikan Pol Air Polda Banten. Habis itu akhirnya patah, aku langsung kebalik. Langsung kekurang lah, aku langsung kebalik. Sekitar jam berapa kejadir? Sekitar jam 12-an. Sudah di perairan mana nih? Di Pulau Panjang. Belabat atau belabat timur? Gimana? Sebelabat atau sebelabat timur? Sebelabat. Kami selanjutnya melakukan pengecekan TKP berikut dengan dari TNI AL Anal Banten kita bersinergi untuk melakukan evakuasi korban dan berikut kapal perahu yang terbalik untuk tidak mengganggu alur namun karena cuaca yang tidak mengizinkan untuk sementara kami tunda sampai cuaca mendukung. Pol Air Polda Banten juga menghimbau kepada nelayan yang berada di pesisir barat perairan Banten agar tidak pergi melaut saat ini karena cuaca tidak dapat diprediksi. Selain itu, petugas juga akan mengawasi perahu nelayan di Pelabuhan Bojonegara dan Karangantu, Kota Serang. Ariel Maranus dan Riko Alfredo melaporkan dari Kabupaten Serang, Banten.